Tiga dari belasan orang, pemuda yang melakukan pengeroyokan terhadap seorang jurnalis di kota Pematang Siantar ditangkap polisi. Ketiga tersangka inisial ZA dan MS ditangkap di tempat berbeda dengan barang bukti dua unit mobil yang dipakai tersangka saat melakukan pengeroyokan. Kapolres Pematang Siantar, AKBP Heribertus Omposunggu mengatakan penyelidikan dan penyidikan masih terus dilakukan. Tidak tertutup kemungkinan adanya tersangka baru. Selain itu, polisi juga masih mendalami apakah kasus ini terkait pemberitaan. Dengan barang bukti yang digunakan sebagai alat kejahatan itu mobil Taf, kemudian mobil Pick Up. Jadi supaya rekan-rekan wartawan memahami, kita kerja keras untuk hal ini. Dan sebelum dua pembaca mudah kita ungkap, jadi mohon tetap kondusif ya. Ini akan kita usut kuntas dan kembangkan terus masalah ini. Sebelumnya, seorang jurnalis media daring di Pematang Siantar dianyai belasan orang. Diduga penganiayaan ini terjadi karena pemberitaan illegal lodging. Akibat peristiwa ini, korban Tri Aditya mengalami luka di bagian kepala dan wajah. Selain itu, satu unit telepon genggamnya diambil paksa oleh pelaku penganiayaan. Tim Liputan Kompas TV Pematang Siantar, Sumatera Utara Terima kasih telah menonton!